Dari sampah sekitar ke Kayong Utara, Bupati Kayong Utara Citra Duwani akan mengawasi ketat pekerjaan fisik maupun non-fisik pembangunan di Kayong Utara. Hal itu dimaksudkan agar upaya percepatan pembangunan kabupaten yang masih berusia 12 tahun ini mampu menggelar ketertinggalan dari kabupaten lain di Kalbar. Kabupaten Kayong Utara berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain di Kalimantan Barat. Upaya percepatan pembangunan pun akan digenjot secara maksimal sesuai anggaran yang ada. Meski demikian, agar proses pembangunan dapat mengarah yang lebih baik dan bersinergi, maka Bupati Kayong Utara Citra Duwani menegaskan akan melakukan pengawasan secara ketat, baik pekerjaan fisik maupun non-fisik. Sehingga proyek yang berjalan sesuai bestek pengerjaan. Di mana sistem pengawasan secara fisik akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, pertengahan, dan akhir. Sehingga para pelaksana atau pekerja proyek sudah mewanti-wanti bahwa pemerintah akan melakukan sistem pengawasan secara menyeluruh. Nah, cuma kita perlu evaluasi. Perlu masukan-masukan dari kepala-kepala binas atau para pimpin dan pimpin pertama yang menggunakan organisasi perangkat daerah ini. Mereka harus mengevaluasi, terutama masalah kinerja, kedua masalah anggaran, ketiga masalah pengawasan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pengawasan itu tidak hanya sekali. Pengawasan itu dari awal, tengah, dan akhir. Kalau itu berkaitan dengan masalah baik itu fisik atau non-fisik. Kabupaten yang masih berusia 12 tahun ini terus bebenah diri agar proses percepatan pembangunan dapat berjalan secara maksimal dan tidak menyalahi aturan. Dari Kabupaten Kayung Utara, Yulan Mirza Pontivi memberi tekan.